Fujianti Utami alias Fuji dikenal sebagai tiktokers yang aktif mengunggah beragam video di akun media sosialnya. Sebagian besar video tiktok yang dibagikan oleh adik Fadli Faisal itu merekam aksi Fuji ketika berjoget mengikuti irama lagu. Berkat video-video yang diunggahnya itu, Fuji bahkan mampu mempopulerkan lagu milik Saikse berjudul Malam Pagi, di mana Fuji merekam dirinya sedang menyanyikan lagu tersebut di dalam mobil. Baru-baru ini, Fuji kembali membuat heboh dunia maya karena menggunakan musik latar belakang dari luar negeri. Dalam video yang diunggahnya, Fuji bersama temannya yang diketahui bernama Derry sedang berjoget dengan latar belakang pegunungan Mount Blaine. Baru diunggah satu hari yang lalu, namun video itu menempati posisi teratas untuk pengguna yang menggunakan latar musik tersebut karena video Fuji mendapatkan 19,7 juta penayangan, The Power of Fujian, meledak viral. Pemenang sound ini adalah Fujian. Penonton terbanyak, like terbanyak, dan komen terbanyak. Padahal ini adalah sound dari luar negeri, tulis pemilik akun Bakwati 30. Alhasil, tak sedikit warga net yang menganggap bahwa musik latar belakang apapun yang digunakan Fuji dalam video TikTok miliknya, maka musik tersebut akan viral atau terkenal. Fuji memap seorang diva TikTok, keren, tulis akun MA, gak main-main, The Power of Fuji, komentar SH, masya Allah. Apapun yang Fuji lakukan selalu trending, tambah SR, emang secandu itu soundnya ditambah Fuji yang ngedance, timpal PR, keren uti, ratu sound TikTok. Pasti FYP terus, sahut Joe, uti keren, luas banget kalau dance, gak pernah bosen lihatnya, ungkap ti, selain itu. Dinilai ikut campur dalam perseteruan YouTuber Fuji dan mantan karyawannya, Haji Faisal tegas melaporkan HAYTJ. Belum lama ini, Fuji terlibat perselisihan dengan mantan karyawannya. Bahkan saat perseteruan itu memanas, pihak mantan karyawan Fuji melalui HAYTJ membongkar chat kasar sang YouTuber. Aksi HAYTJ itu dianggap ayah Fuji, Haji Faisal, terlalu ikut campur. Intinya bagi saya kalau orang gak ada urusannya ngapain dia ikut-ikut, itu kurang enak, kata Haji Faisal dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, 16 November 2023. Haji Faisal mengatakan telah menyerahkan sejumlah bukti pada kuasa hukumnya, untuk menindaklanjuti pelaporannya terhadap HAYTJ ke polisi. Itu tergantung pada pihak lawyer, karena semua sudah saya kirim ke situ. Saya menunggu dari lawyer saya, sambungnya. Diakui pria yang akrab di Sapa Opa Gala itu dirinya tak berunding dengan Fuji saat akan melaporkan HAYTJ. Saya gak berbicara, ungkapnya. Melaporkan seteru putrinya disebut Haji Faisal bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Namun, mertua mendiang Vanessa Angel itu pun harus melakukan hal tersebut untuk memberikan efek jerah. Intinya melapor-laporkan itu intinya kurang juga kami sepakat. Tapi kadangkan orang semakin menjadi-jadi, saya gak ingin bermasalah, jelasnya. Dalam kesempatan lain, Haji Faisal mengaku sakit hati saat chat Fuji pada mantan karyawannya tersebar. Oh saya sangat sakit hati, tandasnya. Ia pun bingung dengan mantan karyawan anaknya yang sengaja mengumbar percakapan tersebut di media sosial. Kenapa tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik, dan tentang sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Terima kasih telah menonton!